Kurma Kurma adalah buah yang dianjurkan dikonsumsi saat sahur dan menu berbuka puasa. Selain rasanya yang manis, kurma juga memiliki beragam nutrisi yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Bahkan, keistimewaan buah kurma juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa kurma adalah makanan yang membawa keberkahan. Hal inilah yang mendorong kurma banyak diburu pada saat bulan Ramadan. Seperti Pasar Tanah Abang Blok C, Jakarta Pusat adalah salah satu lokasi penjual kurma yang paling banyak didatangi oleh masyarakat. Di sini kita akan menemui beragam jenis kurma dengan harga yang bervariasi. Mulai dari 40.000 rupiah hingga 250.000 rupiah per kilogram. Seperti kurma sukari, kurma madina, kurma tunisa, kurma mejol, dan kurma mesir. Jenis kurma-kurma ini memiliki tekstur dan rasa yang berbeda. Dan ini dia, kurma jenis sukari, yang menjadi primadona di bulan Ramadan. Dijual dengan harga 80.000 rupiah per kilogram, tekstur yang lembut dan basah menarik minat para pecinta kurma. Selain itu, ada pula kurma ajwa madina yang cukup laris di pasaran. Kurma jenis premium ini dibanderol dengan harga 250.000 rupiah per kilogramnya. Dalam rangka bulan Ramadan ini, saya beli kurma untuk konsumsi juga, untuk dibagi-bagiin juga. Emang setiap bulan Ramadan ini rutin? Insya Allah, insya Allah. Jangan di luar Ramadan pun saya rutin konsumsi kurma. Karena baik untuk kesehatan, sunnah rasul pula. Beliau, rohimu'ala, biasanya mengkonsumsi pagi itu tujuh butir. Dan faedahnya adalah menghindari sihir. Penyakit juga menghindari penyakit-penyakit. Salah satu pedagang kurma mengatakan kurma selalu membawa keberkahan di bulan Ramadan. Karena bisa mendorong peningkatan omset penjualan mereka dibanding hari-hari biasanya. Bahkan tahun ini dibandingkan dua tahun sebelumnya, keuntungan pedagang kurma mencapai hingga 50%. Alhamdulillah sih ya, kalau menjelang Ramadan biasanya udah suka rame. Terus kan kalau rame itu pas hari waktu siang menjelang sore ya, itu biasanya rame, lumayan rame. Kalau yang biasa dijual sih banyak ya, macem-macem. Terus yang paling bestsellernya sih disini ada sukari, ada ajwa, terus bam gitu. Macem-macem sih, tapi yang bestsellernya sih yang itu. Kalau biasanya sih yang paling mahal itu ya, itu kurma mijol. Dia 300 satu kilonya. Kalau yang murah sih biasanya kurma barari, kurma mesir ya, 71 kilonya. Perkiraan ya, nyampe kurang tau juga sih ya, tapi Alhamdulillah sih banyak ya. Ya, ya makin banyak sih pas mau menjelang Ramadan, Alhamdulillah makin banyak. Waktu seminggu mau lebaran, nah disitu doang dipanen-panen. Yang pelajar gue penjual kemur, panen-panen semua bang gitu. Pas kesini, pada pertama, mulai puasa pertama agak ini, kayaknya ada pada puasa santai gitu. Yang paling laku sekarang, kiranya sukari kayak gini bang. Sukari. Sukari, karena membuatnya semua umum. Jadi buat anak kecil dan nenek masuk bang. Jadi gak kayak gini, kalau yang begini kan banyak yang kebuangannya udah kering kadang. Jadi gak buat nenek-nenek kasihan ya. Kalau yang sukari masuk, buat bayi juga masuk. Jadi umum, dia lembut caranya, kurma yang paling beda. Teksturnya bang. Dari harga 50.000. 50.000 per kilonya. Jadi kalau di halah harga dusan, emang. Kalau ngambil banyak, dia bilangnya per 31.000. Segini bang, segini bang. 3 kilo doang. 3 kilo lebih murah, jadi 135 saya duang. 135 per 3 kilo. Menurutnya segini ya. Jadi kadang orang buat dua lagi buat ini. Sekarang bestsellernya benar-benar sukari rumahnya.